Tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang merawat masyarakat ketika terinfeksi virus COVID-19. Mereka bekerja dari hari ke hari, dengan resiko terekspos virus terus-menerus, setiap hari tanpa boleh lengah, di semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh tanah air. Dunia mencatat tenaga kesehatan tiga kali lebih banyak terinfeksi COVID-19. Laporan-laporan dari berbagai negara menunjukkan para tenaga kesehatan mengalami working overload dan kecemasan terus-menerus saat bekerja karena khawatir tertular. Dilema mental antara tuntutan keselamatan dalam bekerja terhadap keselamatan keluarganya, terganggunya keseimbangan bekerja dan hidup, keluarga yang terlantar, menyebabkan mereka mengalami gangguan tidur, bahkan depresi kronik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di bawah kepemimpinan Let Jendoni Monardo mengkategorikan kondisi tenaga kesehatan sudah dalam keadaan gawat darurat, sehingga dibentuk bidang perlindungan nakes dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 BNPB. Langkah pertama Satgas COVID-19 BNPB bidang perlindungan nakes adalah menyediakan helpline service berupa jalur bantuan cepat untuk tenaga kesehatan di seluruh tanah air bagi yang membutuhkan pertolongan. Layanan ini berkomitmen membantu semua tenaga kesehatan yang memiliki masalah kesehatan akibat infeksi COVID-19. Melalui panggilan bebas pulsa, helpline service 117 extension 3 dijalankan para dokter profesional. Layanan ini diharapkan dapat dengan cepat menurunkan angka kematian tenaga kesehatan dan memberi rasa tenang dan nyaman. Terima kasih telah menonton!